Bukit-bukit pasir bukanlah pikiran pertama orang-orang tentang Filipina. Tetapi di dalam geografis yang terletak di Provinsi Ilokos Norte, 480 km di utara Manila, ada pantai berbukit pasir yang terbentang seluas 85 hektare. Tinatan dan Benny Ars, penduduk ibu kota Provinsi Lawak, berkata, mereka berkendaraan menuruni bukit pasir di kota Lapas 4 tahun yang lalu, ketika ide berselancar pasir timbul. Mereka membuat grup bernama Lawak Eco Adventure Development, L-E-A-D, yang bertujuan mempromosikan turisme di bukit pasir Lapas. Mengapa tidak menciptakan sesuatu darinya, misalnya mempromosikan ke tempat lain, misalnya mengembangkan sesuatu yang unik, seperti petualangan. Di antara bukit-bukit pasir itu ada yang setinggi gedung lima tingkat. Kendaraan khusus meluncur naik dan turun, membuat pengendaranya bersemangat. Aliran adrenalinnya dahsyat. Anda merasa gugup saat pertama kali di sini, tapi setelah di atas bukit yang ada hanya kedasyatan. L-E-A-D berusaha mendapat bantuan finansial dari pemerintah dan pengakuan atas usahanya mempromosikan turisme lingkungan di Lawak. Sangat indah jika Lawak diberi nama kota selancar pasir Filipina. Mungkin kita tidak dapat mengklaim itu untuk seluruh dunia, tapi kita bisa katakan salah satu yang terbaik di dunia. Usaha L-E-A-D untuk lapas masih di tingkat awal, dan belum dibelokan menjadi usaha bisnis yang menguntungkan. Direktur Eksekutif Group, Benny Ars, mengatakan mereka akan membangun infrastruktur di sekitar bukit-bukit pasir, termasuk restoran, lahan untuk camping, dan tempat meluncur yang menuju ke sungai. Hingga saat itu wisatawan harus puas dengan berselancar di atas pasir, sambil menyaksikan matahari terbenam di sore hari. Terima kasih telah menonton!